Langsung saja kita ke Bawaslu RI Pak Puadi Tadi juga sudah ada beberapa dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu Progresnya seperti apa Pak saat ini? Ya baik, terima kasih terkait banyak informasi-informasi kecurangan yang kemudian disampaikan oleh Bawaslu Bahwa perlu disampaikan bahwa ini merupakan satu hak warga negara untuk melaporkan berbagai adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu Termasuk juga saling melapor di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden Hal ini menunjukkan bahwa jalannya kontestasi politik di 5 tahun ini berjalan dinamis Dan Bawaslu tentunya mengapresiasi hal tersebut Bagi Bawaslu setiap laporan yang disampaikan akan dianalisis secara mendalam terkait keterpenuhan syarat formil dan syarat material Serta juga menentukan bagaimana jenis pelanggarannya sebagaimana diatur dalam hukum acara penanganan pelanggaran pemilu Tentunya diatur dalam undang-undang pemilu yaitu undang-undang 7 tahun 2017 Dan juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan Bawaslu di nomor 7 tahun 2022 Per Bawaslu 8 tahun 2022 tentang pelanggaran misasi Nah ini sepanjang juga laporan yang disampaikan ini harus memenuhi syarat formil dan material Nah ini Bawaslu tentunya Karena memang pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu ini kan ada temuan Kemudian ada laporan Jadi banyak informasi-informasi awal yang datang dari media, dari masyarakat Tentunya Bawaslu melakukan penelusuran, pendalaman yang kemudian ini dituangkan dalam LHP Laporan Hasil Pengawasan Nah dari laporan hasil pengawasan Artinya dalam konteks kualitas pengawasan di Bawaslu ini Tidak semua informasi yang masuk itu Bawaslu menyimpulkan bahwa ini langsung disimpulkan adalah pelanggaran Nah tentunya Bawaslu melakukan satu kajian yang mendalam Ini pun berkaitan tentang ketersaratan formil dan material Ketika laporan masuk ke Bawaslu Nah selanjutnya dilakukan klarifikasi dan kajian akhir Guna menentukan berkaitan tentang status dan sanksinya Demikian Oke Pak Haji Cuman saya mungkin ingin mengambil contoh gitu ya Misal nih Ini hanya permisalan begitu ya Ada beberapa yang sudah dilaporkan Atau mungkin justru bahkan sudah ditangani Terus melakukan pelanggaran lagi Dugaan pelanggaran lagi Dugaan pelanggaran lagi Itu akan berdampak ke apa ya berikutnya Karena kan sudah berkali-kali begitu loh Apakah mungkin ada semacam kayak tools atau fungsi diskualifikasi misalnya seperti itu Ya tentunya Bawaslu ketika ada informasi laporan Saya juga perlu sampaikan agar mungkin Masyarakat bisa teredukasi berkaitan tentang laporan tersebut Kalau berujud ke undang-undang tujuh tahun 2017 Di ketentuan pasal 454 ya Siapa-siapa saja yang berhak untuk melaporkan Pertama sebagai warga negara Indonesia Kedua pemantau pemilu Ketiga Apa namanya Peserta pemilu Tanya saja memang begini permasalahannya Ada beberapa laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Mereka memenuhi syarat formil Tetapi tidak memenuhi syarat material Nah apa saja sih yang dimaksud dengan syarat formil Sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 Tentang temuan laporan Nah syarat formilnya misalkan Identitas pelapor Dia harus tahu siapa yang melaporkan Kemudian identitas terlapor Siapa yang dilaporkan Kemudian juga berkaitan tentang Waktu penyampaian 7 hari sejak diketahui Jadi peristiwanya itu kapan Dilaporkannya kapan Sementara sudah diatur bagaimana Ketika melaporkan itu Waktu penyampaiannya itu 7 hari sejak diketahui Tentunya hari H Masuk dalam kategori hari kerja Nah kemudian kaitannya dengan syarat material Ini banyak yang kemudian melaporkan Lalu tidak memenuhi syarat material Tidak diregistrasi Lalu kemudian kami Bawaslu Menyampaikan kepada status pelaporan Bahwa laporan tersebut Tidak diregistrasi Dan kemudian Tidak memenuhi syarat formil material Lalu disimpulkan kategori bukan pelanggaran Nah mereka kadang juga Ketika laporan tersebut Diberi perbaikan Waktu 2 hari Ternyata tidak ditindaklanjuti Perbaikan tersebut Sehingga dia menyampaikan laporan Kembali ya Ketika Bawaslu sudah menyampaikan status pelaporan Maka juga kita tolak lagi Karena tidak memenuhi kaitannya dengan syarat formil material Berkaitan tentang ya Waktu penyampaian 7 hari Sejak diketahui Nah kalau syarat material Misalkan Mas Padil Pertama kaitan dengan Waktu dan tempat kejadian Jadi waktunya Kapan Tempat kejadiannya Misalkan di DKI Dia laporkan di Bogor Misalkan Itu kan tidak nyambung Ada juga Misalkan tempat kejadiannya Misalkan di Bandung Misalkan Dia proses laporannya di Papua Itu juga tidak nyambung Kemudian juga berkaitan tentang Urayan kejadian Nah ini urayan kejadian Tidak disampaikan Peristiwa yang disampaikan Memangnya ada praktek seperti itu Banyak yang melaporkan Dalil-dalil yang dilaporkan itu Hanya dengan video Pada saat diklarifikasi Ternyata Diinformasikan Tidak sesuai urayan kejadian Dengan yang Mereka sampaikan Dalil-dalil yang akan dilaporkan Termasuk juga Kaitannya dengan bukti Nah bukti-bukti ini Nanti kita akan lakukan kajian Sesuai dengan Analisis kasus Pasal-pasal yang menunjukkan Bahwa hal tersebut Memenuhi ketersyaratan Material tersebut Baik Papuadi Ya Sudah dapet poinnya gitu Baik Saya mau ke Bang Mardani dulu Bang Mardani 0-1 dulu ya Kalau Ustadz Mardani Saya gak berangkat Bisa kualat ya Kalau Siko gak apa-apa Penjelasan dari Pak Waslu tadi Tapi memang ternyata Mungkin banyak laporan Tapi laporan ini Tidak bisa diproses Karena kurang bukti Tidak memenuhi syarat Dan lain sebagainya Formul dan material Makanya Ini menjadi forum yang baik Untuk edukasi publik Saya selalu Kalau ketemu masyarakat gini Siapa sih yang milik pemilu? Bukan milik Habib Bukan milik Ciko Bukan milik saya Bukan milik Anis Bukan milik Prabowo Bukan milik Ganjar Miliknya masyarakat Karena itu yang harus menjaga Ya masyarakat Cara menjaganya bagaimana? Ayo kunjungi KPU Bawaslu Bawaslu dalam hal ini Saya kebetulan karena komisi 2 Sering sosialisasi tuh Orang KPU Ayo Nah Biasanya setiap KPU Bawaslu tuh punya WA center Atau call center Ada call center nya lah ya Kita bisa tanya Apa saja Tapi kalau secara umum 5W 1H lah What What tuh apa sih yang terjadi? Where Dimana When Kapan Why Kenapa Who Siapa nih orangnya? How 5W 1H Kalau itu lengkap Segera tinggal ada tambahan Maksimal 7 hari sejak kejadian Kalau yang Habib sampaikan Kayaknya ada beberapa yang udah Ada luar saat Tapi sampaikan bagus Yang penting diketahui Ya Nah jadi gak kenapa Jadi ini bagus Karena Paling baik Semua melaporkan Kalau saya suka Nambahin Ayo Handphone mu Senjatamu Oh iya Kemarin tuh ada kejadian Di Taipei Tiba-tiba KPU Kecepetan Pertanya tanggal 2 Sampai tanggal 11 Januari Ngirim surat suara Oke Ini Desember udah dikirim Dan orang kebingungan Sudah terima Kemudian KPU juga Mengatakan Itu Tidak sah Katanya temen bawas lu Gak bisa Perseratan tidak satu Tidak sembarangan Itu harus itu Nanti dikirim double-double Double nanti Dan buat saya Ini baik Makanya Saya dari awal Menghargai Laporannya timnya Habib Oke Nah seperti juga nanti Pasti Habib juga Menghargai laporannya kita Karena kalau Asal Nyun Sewu Jangan saling lapor polisi Kalau saya Kalau lapor polisi itu Kasihkan polisinya Karena Polisi diajak-ajak Untuk masuk ke ranah pemilu Kalau lapornya Yang belum dilaporin aja Sudah ditangkep Kalau polisi itu Yang mau ngancam-ngancam Kalau itu Mungkin ada Unsur kriminalnya Ada pidananya Tapi intinya Paling enak Jangan lapor Kecuali ke Bawaslu Atau ke DKPP Kadang-kadang Ada teman-teman Yang menemukan Yang punya masalah Adalah penyelenggara pemilu KPI Bawas Melaporkan ke DKPP Dan ini baik Ini baik Pagi-pagi kita bahas Ini baik Oke Baik lagi Kita jedak dulu Bang Habib Ini laporin ke Bawaslu Ini Tidak adil Bang Ciko Dari lapor-lapor Sesaat lagi Kita akan kembali Maksim Dari lapor-lapor